Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube Sobat Pembelajar Pada video kali ini, saya akan sharing materi tentang kingdom animalia, khususnya Echinodermata Echinodermata berasal dari bahasa Yunani, yaitu Echinos yang berarti duri Dan Derma yang berarti kulit Berarti Echinodermata ini adalah hewan yang kulitnya berduri Kelompok hewan ini meliputi bintang laut, bintang ular, landak laut, lilia laut, dan mentimun laut Materi yang lebih detail tentang Echinodermata, kita ikuti pembahasan berikut ini Pertama-tama, kita akan membahas tentang karakteristik Echinodermata Yang pertama, Echinodermata ini bersifat tripuloplastik selomata Artinya pada waktu masa embryo sudah memiliki tiga lapisan tubuh dan memiliki rongga tubuh yang sebenarnya Yang kedua, saat larva memiliki simetri bilateral Dan pada saat dewasa memiliki simetri radial Yang ketiga, Echinodermata bergerak dengan sistem ambulakral Yang keempat, Echinodermata memiliki sistem pencernaan yang sempurna Kecuali beberapa anggota ada yang tidak mempunyai anus Yang kelima, pada permukaan tubuh terdapat tonjolan-tonjolan yang menyerupai duri Yang keenam, habitat Echinodermata ini di pantai yang airnya jernih dan tidak terlalu bergelombang Yang ketujuh, kulit Echinodermata keras dari zat kapur atau kitin sebagai rangka luar Yang kedelapan, susunan tubuh lipat lima Artinya, organ tubuh berjumlah lima atau kelipatannya Selanjutnya, kita akan melihat organ tubuh Echinodermata Pertama, Echinodermata memiliki sistem pernafasan dengan menggunakan insang atau papula Yaitu tonjolan pada rongga tubuh Yang kedua, sistem saraf terdiri atas saraf yang berbentuk lingkaran dan saraf radial Yang ketiga, sistem pencernaan berupa mulut Esofagus, lambung, usus, dan anus Yang keempat, reproduksi secara seksual dengan fertilisasi secara eksternal Yang kelima, sistem peredaran darah terdiri atas pembuluh darah yang mengelilingi mulut Dan dihubungkan dengan lima buah pembuluh radial ke setiap bagian lengan Berikut ini adalah struktur tubuh Echinodermata Selanjutnya, kita akan membahas klasifikasi Echinodermata Secara umum, Echinodermata dibedakan menjadi lima kelompok Yang pertama adalah Echinoidae Contohnya adalah landak laut Yang kedua adalah Holoturoidee Misalnya adalah mentimun laut Yang ketiga adalah Opioidee Contohnya adalah bintang ular laut Yang keempat adalah Grinoidee Misalnya adalah Lilia laut Dan yang kelima adalah Asteroidee Misalnya adalah bintang laut Pertama, kita akan membahas Echinoidee Karakteristik Echinoidee yang pertama adalah tubuh dipenuhi duri dari zat kapur Yang kedua Echinoidee memiliki pedisselaria Bertangkai dan mempunyai tiga jepit Yang ketiga, mulut terletak pada pusat permukaan oral Tersusun dalam bentuk ring Yang keempat, anus terletak di kutub aporal Dan dikelilingi oleh periuprok Yang kelima, Echinoidee memiliki alat reproduksi yang terpisah Yang keenam, tidak memiliki lengan Yang ketujuh, Echinoidee ini memiliki otot untuk pergerakan Yang kedelapan, kaki tabung keluar dari lubang-lubang dari lempeng-lempeng ambulakral untuk pergerakan Yang kesembilan, Echinoidee ini memiliki bentuk bulat kasar Misalnya adalah si ursin Dan ada juga yang berbentuk lempeng tipis seperti sandolar Yang kesepuluh, Echinoidee ini hidup di daerah pantai Atas batu karang maupun dasar laut Yang kesebelan, contoh dari Echinoidee ini adalah Echino diskus Yang kedua adalah Holoturoidee Karakteristik Holoturoidee yang pertama adalah memiliki tubuh lunak dengan simetri bilateral Yang kedua memiliki bentuk memanjang seperti mentimun Yang ketiga, permukaan tubuh kesat Tidak ada spina atau duri Yang keempat, Holoturoidee ini memiliki endoskeleton yang tereduksi berupa spikula berukuran mikroskopis Atau lempeng-lempeng tertanam di dalam dinding tubuh Yang kelima, mulut dikelilingi oleh sekumpulan tentakel Yang keenam, kaki tabung berfungsi untuk pergerakan Yang ketujuh, mulut terletak pada satu sisi tubuh dan anus pada sisi tubuh yang lain Contoh Holoturoidee ini misalnya adalah Holoturia atau mentimun laut Klasifikasi Echino dari mata yang ketiga adalah Opiuroidee Karakteristik Opiuroidee yang pertama adalah permukaan oral dan aboral jelas Yang kedua, memiliki lima lengan Ramping, halus, atau berduri Yang ketiga, Opiuroidee ini tidak memiliki lekuk ambulakral Yang keempat, tubuh pipi dengan diskus sentral bersegi lima atau bulat Yang kelima, tidak memiliki anus dan intestin atau usus Yang keenam, memiliki madriporid yang terdapat pada permukaan oral Yang ketujuh, habitat hidup di antara batu-batu karang di air laut Yang kedelapan, sistem pernafasan menggunakan lima pasang kantong udara kecil Dan terletak di sekitar celah mulut Yang kesembilan, beberapa spesies ada yang menjadi predator suspension feeder dan scavenger Contoh anggota Opiuroidee ini adalah Opiura atau bintang ular laut Yang keempat adalah Krinoidee Karakteristik Krinoidee yang pertama adalah memiliki bentuk tubuh seperti tumbuhan Ada yang bertangkai dan ada yang tidak bertangkai Yang kedua, Krinoidee yang bertangkai tidak dapat bergerak dengan mulut terarah ke atas Yang ketiga, Krinoidee yang tidak bertangkai dapat bergerak bebas di laut Yang keempat, tubuh menyerupai bunga lili atau bunga bakung dan bentuk seperti bulu burung Yang kelima, Krinoidee ini tidak memiliki duri Kulit Krinoidee tersusun atas zat kitin Yang ketujuh, ukuran tubuh tidak lebih dari 40 cm dan berwarna mencolok Yang kedelapan, tubuh terdiri atas cakram sentral dengan lima lengan Yang kesembilan, setiap cabang mempunyai ranting melintang yang disebut binul Yang kesepuluh, cabang-cabang ini membuat hewan ini menjadi berbulu-bulu Yang kesebelah, Krinoidee mempunyai mulut dan anus yang terletak pada permukaan atas Contoh anggota Krinoidee ini misalnya adalah Antidon SP dan Comaster atau Lilia Laut Berikut ini adalah contoh Krinoidee Klasifikasi Egenodermatae yang kelima adalah Asteroidee Karakteristik Asteroidee yang pertama adalah memiliki tubuh berbentuk pipih seperti bintang atau pentagonal Dan memiliki lima lengan atau lebih yang tersusun secara simetri radial Yang kedua, pada setiap ujung lengan terdapat alat sensor Yang bentuknya menyerupai tentakel dengan bintik mata pada ujungnya Yang ketiga, bintik mata mengandung pigment merah yang peka terhadap cahaya Yang keempat, dilakukan abu lakral terbuka dan di dalamnya berisi kaki tabung Yang kelima, kaki tabung biasanya dilengkapi dengan sakr atau batil pengisap Dan yang keenam, permukaan tubuh bagian atas aboral ditutupi oleh bediselaria Berikut ini adalah contoh anggota Asteroidee Pertama adalah Linskia SP Yang kedua adalah Astropectin Duplicatus Yang ketiga adalah Arsaster SP Yang keempat adalah Asterias SP Dan yang kelima adalah Kulkita SP Selanjutnya kita akan membahas tentang Sistem Ambulakral Berikut ini adalah Struktur Sistem Ambulakral Yang pertama adalah Madreporid Madreporid merupakan lubang tempat masuknya air dari luar tubuh Letaknya di sisi aboral Ini berbeda dengan Opiroid yang berada di sisi oral Yang kedua adalah Stone Canal atau Saluran Batu Saluran Batu merupakan saluran penghubung antara Madreporid dengan saluran cincin Selanjutnya adalah Ring Canal atau Saluran Cincin Saluran Cincin merupakan saluran yang melingkar yang bisa mengakses ke semua lengan Berikutnya adalah Radial Canal Radial Canal ini merupakan saluran yang berasal dari saluran cincin meluas ke seluruh lengan Saluran ini dari saluran cincin berpencar ke tentakel masing-masing Kemudian Lateral Canal atau Saluran Lateral Saluran Lateral merupakan saluran yang berasal dari saluran radial yang mengalirkan air ke ampula Berikutnya adalah Ampula Ampula merupakan suatu wadah yang menyerupai balon yang elastis Ketika terisi air akan membentuk tonjolan seperti kaki yang menyerupai tabung dan disebut dengan kaki tabung Dan yang terakhir adalah Dope Fit atau kaki tabung Kaki tabung merupakan kaki yang terbentuk karena tekanan air di ampula Sehingga bisa dibijakkan ke obyek dan bisa membuat asteroidi ini bergerak Sistem Ampula Kral ini adalah sistem yang berfungsi untuk bergerak Bernafas maupun membuka mangsa Berikut ini adalah penjelasan bagaimana sistem Ampula Kral bisa membuat asteroidi ini bergerak Pada hewan asteroidi ini, air laut masuk melalui lempeng-lempeng dorsal yang berlubang-lubang kecil Dan disebut dengan Madreporid Dari Madreporid, air akan masuk menuju ke saluran batu Kemudian air dari saluran batu akan dilanjutkan menuju ke saluran cincin atau ring kanal Kemudian dari saluran cincin, air akan disalurkan menuju ke radial kanal Dari radial kanal, air akan disalurkan menuju ke lateral kanal Kemudian dari lateral kanal, air akan disalurkan menuju ke ampula Jika ampula ini berkontraksi, maka air tertekan dan masuk ke dalam kaki tabung Akibatnya kaki tabung berubah menjulur panjang Apabila hewan ini akan bergerak ke sebelah kanan Maka kaki tabung sebelah kanan akan memegang benda di bawahnya dan kaki lainnya akan bebas Selanjutnya, ampula mengembang kembali dan air akan bergerak berlawanan dengan arah masuk Kaki tabung sebelah kanan yang memegang objek tadi akan menyeret tubuh hewan ini ke arahnya Selanjutnya, kita akan membahas peranan eginodermata Peranan eginodermata yang pertama adalah sebagai makanan, misalnya adalah bulu babi dan mentimun laut Yang kedua adalah membersihkan pantai Karena eginodermata dapat memakan bangkai di pantai Yang ketiga adalah peranan merugikan, misalnya adalah memakan kerang mutiara, contohnya adalah bintang laut Dan yang keempat, beberapa anggota dari eginodermata ini bisa menjadi hama terumbu karang Misalnya adalah acan taster yang memakan polip solen terata Demikian pembahasan tentang eginodermata, semoga bermanfaat Selamat belajar dan semoga sukses Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!